Putri Asi Iupelma Choden Wangcak, salah satu putri cantik dari Butan. Putri Butan Asi Iupelma Choden Wangcak lahir pada tanggal 6 Juni 1993. Ia adalah putri dari Jigna Shingi Wangcak, Raja Butan keempat, dan ibu siri Asi Shingi Choden Wangcak. Jig Mikesa Renam Gerwangcak, Raja Kelima adalah saudara dirinya. Ia lulus pada tahun 2016 dari Universitas Georgetown di Amerika Serikat, tempat ia belajar sosiologi. Ia menikahi Daso Tinle Norbu di Istana Deschenskolin pada tanggal 29 Oktober 2020. Daso adalah adik laki-laki dari yang mulia Asi Jigna Shingi Wangcak, dari pasangan Yap Domdup dan Yum Sonam Choki. Daso Tinle Norbu yang berlatih menjadi pilot seperti ayahnya. Setelah lulus dari St. Stephen's College, lalu melanjutkan di Universitas Delhi di Delhi, dan bekerja di Maskapai Nasional Drug Air sejak tahun 2019. Iupelma Choden dan Tinle Norbu sama-sama terlibat dalam The Shoots, sebuah organisasi sukarelawan yang melakukan perjalanan ke daerah bencana atau berpartisipasi dalam acara amal. Agar mudah dikenali, para sukarelawan dalam kelompok tersebut mengenakan seragap orangnya yang mudah dikenali. Istilah penjaga perdamaian itu julukan mereka. Kerajaan Butan menyinggarakan pernikahan kerajaan. Saudara tiri Raja Jig Mekesar dari Butan, yaitu Putri Iupelma, Mucau dan Wangcak melasukkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2020 yang lalu. Putri Iupelma menikahi Daso, seorang pria dari Butan di standar Jetsun Kroling di Timpu dalam upacara pernikahan Buddha. Yang menarik adalah, Daso Tinle Norbu merupakan adik laki-laki dari Ratu Jetsun Fema yang merupakan istri dari Raja Wangcuk. Hanya keluarga kedua mempelai yang menghadiri upacara pernikahan yang sederhana dan privat tersebut. Hal ini dikarenakan Butan masih dilanda pandemi COVID-19. Padahal pernikahan anggota kerajaan Butan biasanya merupakan acara yang sangat meriah dan seringkali dihadiri oleh para simpatisan. Kedua mempelai menggunggah foto di akun Instagram Ratu Jetsun untuk membagikan kabar bahagia mereka, meskipun mereka tidak dapat menyapa langsung masyarakat Butan. Keduanya berpose mengenakan pakaian pengantin tradisional Butan nominasi warna merah. Dalam hal olahraga dan kegiatan sosial, Putri Ilpelma cukup terlibat di Butan. Sebagai ketua komite para olimpiade Butan, Putri Ilpelma dikenal memiliki ambisi untuk mengangkat Butan ke status pemimpin global dalam produksi atlet penyandang disabilitas berprestasi. Pada setiap kompetisi, Putri Ilpelma hadir untuk mendukung para atlet bila memungkinkan dan memimpin delegasi kecil itu dengan penuh semangat. Terima kasih telah menonton!